Dapat kami kabarkan dari Kabupaten Palawang kurang lebih diberlakukannya pembelian maksud kami bahan bakar bersubsidi petrolite dengan menggunakan barcode ataupun QR Code terhitung sejak 1 Oktober kemarin memang dilaporkan berdasarkan pantauan kami maksudnya di salah satu SPBU yang ada di Kabupaten Palawang bahwasannya salah satu pengelola itu bercerita memang mereka sedikit mengalami penurunan penjualan karena memang masih banyak pengendara yang terkendala untuk bahkan mereka tidak tahu posisinya dengan adanya pemberlakuan barcode tersebut nah dengan tidak adanya barcode tersebut mereka pun sempat terkendala untuk bisa mengisi bahan bakar akan tetapi karena memang di sisi lain karena pemberlakuan barcode ini baru jadi pengelola bercerita mereka memberikan dispensasi kepada pengendara roda 4 yang mau mengisi bahan bakar minyak bersubsidi ataupun petrolite jadi mereka hanya memberi dispensasi sekitar 10 liter per kendaraan jika memang pada saat itu mereka datang tidak mempunyai barcode nah akan tetapi pengelola juga menegaskan dispensasi ini tidak akan berlangsung lama hanya akan berlangsung pada saat sosialisasi seperti saat ini saja dimana memang jika memang sudah dirasa cukup nanti sudah dirasa bisa ataupun dilakukan pemberlakuan barcode secara menyeluruh maksud kami mereka tidak akan lagi memberikan dispensasi jadi kalau tidak ada barcode tidak bisa sama sekali mengisi bahan bakar subsidi bahan bakar bersubsidi petrolite selain itu pemirsa pihak pengelola SPBU ini tidak sungkan bercerita karena memang dispensasi itu diberikan 10 liter secara tidak langsung mereka sedikit mengalami penurunan penjualan untuk bahan bakar petrolite akan tetapi beberapa pengendara juga dilaporkan karena tidak mempunyai barcode mereka pun tidak sungkan juga membeli ataupun mengisi bahan bakar lainnya jenis Pertamax itu yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Palawang kami kembalikan ke Rekan Yustina di studio terima kasih Rekan Sarik wartawan Tribun Sumsel atas laporan dari Anda selamat bertugas kembali bagi sabar ikut wawancara wartawan kami bersama pihak tergantung oke mbak bisa dijelaskan mbak kalau dari SPBU Talang Banyu semenjak diterapkannya barcode ini cek mana di SPBU ini mengalami apa dengan kendalanya atau dengan manfaatnya seperti apa bisa dijelaskan untuk kendala ini pasti untuk pembelian BBM khususnya per tablet itu mengalami penurunan kastis yang adanya di airport dampaknya itu sangat signifikan apalagi orang yang belum punya barcode dia akan diarahkan untuk pembelian per teman jadi dampaknya itu ada berapa persen signifikan mengalami penurunan sekitar 20% Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia